Jalan berlubang dan berubah seperti sawah saat hujan. Para pengendara mobil dan motor yang melintas butuh fokus dan konsentrasi. Jika tidak mau tergelincir atau bahkan mobilnya terguling. Jalan rusak dikeluhkan pengendara karena menghambat transportasi barang dan orang. Jalan rusak seperti ini gimana Pak? Aduh, keluhannya pokoknya luar biasa lah pokoknya jalan ini. Sangat menyesalkan, sakit sekali semua badan. Ini sampai sini parah sekali? Parah sekali. Ini tadi dari Teraya, dari pasar Teraya. Dari pasar Teraya menuju ke sini. Berberapa kilo, ada 3 kiluan lebih. Jalan yang rusak ini adalah jalur utama menuju gerbang tol Lambukibang Tulangpawang Barat. Kendaraan dari jalan tol yang menuju sejumlah kecamatan di Tulangpawang Barat, termasuk kecamatan Banjar Agung, unit 2 Kabupaten Tulangpawang, melalui jalan ini. Baik pemirsa, saat ini saya berada di jalan milik Provinsi Lampung, tepatnya di desa Cahayorandu, kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulangpawang Barat. Jalan ini merupakan menghubungkan di dua kabupaten, Tulangpawang dan Tulangpawang Barat. Selain itu juga, jalan ini adalah menuju ke gerbang tol Lambukibang yang berada di Kabupaten Tulangpawang Barat. Hal ini nampak kita lihat, kondisi jalan yang cukup mengalami kerusakan cukup parah. Lubang pada badan jalan mencapai 30 cm. Hal ini menjadikan penyebab sebuah kecelakaan, juga menghambat daripada laju kendaraan yang melintas di jalan tersebut untuk menuju ke gerbang tol. Dan perlu kami sampaikan bahwasannya kerusakan ini terjadi sejak 4 tahun yang lalu hingga saat ini belum ada perbaikan dari pemerintah Provinsi Lampung. Apalagi ini adalah jalan utama untuk menuju ke gerbang tol Lambukibang. Sehingga harapan bagi para pengendara ataupun masyarakat sekitar, agar pemerintah Provinsi Lampung untuk segera melakukan perbaikan terhadap badan jalan. Sebelum daripada kerusakan yang lebih parah lagi. Sehingga saat musim penghujan tiba, lubang pada badan jalan tertutup oleh genangan air sehingga mengakibatkan sebuah kecelakaan bagi pengemudi kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Aspal di Jalan Layang penghubung Jalan Juanda dan Gajang Mada Tanjung Karang Timur Bandar Lampung terkelupas. Jalan Layang pun berlubang di sana-sini. Sebagian besar sambungan jembatan layang ini tidak rata yang dapat membahayakan pengendara. Kerusakan jalan itu sudah terjadi sekitar setahun lalu dan hingga kini belum juga diperbaiki. Warga yang melintas di jembatan layang ini khawatir celaka. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung, Iwan Gunawan, berjanji akan segera memperbaikinya. Dana penggantian aspal dianggarkan dalam APBD perubahan dengan total mencapai 58,7 miliar rupiah. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung, Jembatan Layang Penghubung Jalan Juanda-Gajah Mada, sejak diresmikan pada 2013 lalu belum pernah diperbaiki total. Sejauh ini perbaikan hanya sebatas tambal sulam hingga mengakibatkan jalan tidak rata atau bergelombang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sebagai upaya menekan perilaku negatif seperti penyalahgunaan narkoba atau tawuran pada para pelajar, sekolah-sekolah menekankan pentingnya materi pembentukan karakter pelajar yang berorientasi pada kegiatan-kegiatan positif. Seperti yang dilakukan Sekolah Menengah Atas Negeri atau SMA Negeri 1 Sekincau Lampung Barat dan SMA Negeri 2 Natar Lampung Selatan. Ada budaya sapa salam saat di lingkungan sekolah dan bimbingan rohani sesuai agama para pelajar. Selain itu juga digelar kegiatan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW atau Hari Besar Keagamaan Lainnya dengan mengundang warga sekitar dan pawai bersama. Hal itu untuk mempererat silaturahim sekolah dengan masyarakat. Pembentukan karakter itu sangat-sangat bermanfaat bagi siswa-siswi ini terutama pada diri saya. Nah pada program kepala sekolah sebelumnya memang ini tidak ada, tapi setelah diadakannya program ini menurut saya siswa-siswa lebih disiplin lagi, kemudian lebih tertip lagi dan berkat dari pembentukan karakter ini bisa menghantarkan saya Lola sebagai perwakilan ketua OSIS terbaik di Indonesia mewakili Provinsi Lampung. Karakter pokok yang kami latihkan kepada siswa, mulai dari religius, kemudian kotong royong, kemandirian, di antara programnya jangka panjang. Tapi yang dapat kami nikmati sekarang adalah apa ya, anak itu sopan lah sama guru dan kami kasih PR mereka untuk sopan kepada orang tuanya di rumah. Dengan pendidikan karakter, para pelajar diharapkan menatap masa depan dengan gemilang. Mental mereka juga sudah dididik sejak dini supaya tidak mudah ikut dalam kegiatan-kegiatan negatif. Rosandi dan Andri Kurniawan melaporkan dari Lampung Barat dan Lampung Selatan. Meski hanya mobil mainan, namun balapan mobil remote di lintasan tanah ini cukup memacuan renalim pemiliknya yang mengendalikan dari jarak jauh. Suara dengungan mesin yang disertai ke pulauan asap menambah serunya balapan mobil mainan ini. Tidak jarang mobil yang sedang balapan bertaprakan karena ada kelalaian pemegang remote control. Keseruan balap mobil mainan ini ditunjukkan oleh komunitas pecinta mobil remote control RC Bagi Bandar Lampung. Para peserta balap mobil mainan adalah orang dewasa. Komunitas mobil remote control RC Bagi beranggotakan puluhan orang. Tidak hanya balapan komunitas ini juga membuka bengkel untuk memodifikasi mobil mainan mereka untuk menambah kecepatan. Hobi ya, hobi pun hobi RC, RC ya, RC Bagi. Jadi kita kumpul-kumpul tiap satu minggu kadang ada in-invent sudah kendala sih kalau cuaca ya kalau ada cuaca hujan kita nggak bisa main. Harus cuaca cerah terus juga kesiapan track terus kesiapan kit masing-masing. Mobil remote di komunitas RC Bagi ini pada umumnya jenis mobil balap jenis F1 dan memiliki kekuatan tenaga mesin 3,5 cc. Mobil mainan memiliki mesin jenis 2 tak dengan sistem enjin bahan bakar dari nitrometanol. Mesin ini menghasilkan suara berisik layaknya mobil balap sungguhan. Untuk satu unit mobil balap jenis ini pemiliknya harus mengeluarkan kuaca hingga 10 juta rupiah. Untuk Anda yang berminat bergabung dengan komunitas ini syaratnya harus memiliki mobil mainan jenis ini. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Mari malat. Creo 새 belt miniliki lumayan dan ini selesikan England supaya memiliki